Teori tentang kekuatan Kurohige Kurohige merupakan salah satu kandidat final boss di One Piece Tentunya kekuatannya tidak boleh lemah Saat ini Kaido dan Mikmam sudah dikalahkan Bisa dibayangkan sekuat apa nanti kekuatan dari Kurohige Langsung saja kita berdaya yang pertama di chapter 1966 Dikonfirmasi tubuh Kurohige aneh Dimana dia tidak pernah tidur selama hidupnya Di situ Bagi berkata Dijelaskan bahwa kamu akan bisa menikmati hidup dua kali lipat lebih banyak Jika tidak butuh tidur Dengan ini Kurohige punya waktu dua kali lipat lebih banyak Untuk mengembangkan kekuatan atau pengetahuannya Di chapter 1044 Luffy menjadi Nika, Sang Dewa Matahari Nika adalah dewa dimana bisa bertarung sesuai imajinasinya Kekuatan seperti itu overpower banget sih, gila Jika Kurohige menjadi lawan selanjutnya Maka kemampuan Kurohige harus lebih kuat dibanding Luffy dan Kaido Kurohige adalah karakter dengan dua sisi koin yang berbeda Luffy menjadi Nika dengan rambut dan baju putih Sedangkan Kurohige punya Yamiyaminomi Yaitu kegelapan, hitam, dan putih Jika Luffy the god of the sun atau identik dengan matahari Lalu, menda langit apa yang akan menjadi konter dari matahari Menda langit yang menjadi konter Luffy ada di dalam Kurohige yaitu Black Hole Cluenya ada di chapter 642 Matahari atau kegelapan hanya satu yang akan menang Kegelapan adalah gravitasi, kekuatan untuk menyeret semua benda ke dalamnya Dan tidak membiarkan cahaya sedikitpun lolos Konsepnya sama dengan benda langit Black Hole Oda berkata, setelah Wano bakalan ada pertarungan besar Besar disini bisa berarti Raksasa atau Elbaf Atau bisa jadi melawan kekuatan yang lebih besar Yaitu kemungkinan Kurohige Kalau kita searching tentang Black Hole Black Hole merupakan benda langit yang tercipta dari ledakan Supernova Jadi Black Hole merupakan nekor dari benda-benda di langit Jumlahnya ratusan dari jutaan benda langit di dalam universe Faktanya pertama kali Black Hole tercipta ukurannya lebih kecil Namun bergabung dengan yang lain menjadi satu menjadi lebih besar Ukuran matahari 100 kali lipat lebih besar dari bumi Sedangkan Supermassive Black Hole bisa sebesar jutaan kali bumi Dengan kata lain Black Hole atau Yami Aminomi bisa berkembang dengan memakan buah iblis lain Itulah kenapa Kurohige mencari beberapa pengguna buah iblis lain Karena dia tahu kekuatannya akan terus berkembang Black Hole menjadi besar akibat dari ledakan Supernova Terhubung dengan nama generasi terburuk di One Piece Yang mendapat julukan Supernova Kurohige berhasil menangkat Jewel Ribboni Salah satu anggota Supernova Lain itu dia juga mengincar buah iblis dari Luffy Yang merupakan Supernova juga Alasan kenapa Kurohige tidak mau melawan Sangs dalam perang Marineford Yaitu karena Yami Aminomi belum bertumbuh besar Tepatnya di chapter 580 Dia berkata masih terlalu cepat untuk melawan kalian Jadi Kurohige perlu sabar dan menunggu Selain itu di chapter 595 Ketika kabur dari Sakazuki Dia juga berkata bahwa dia belum ingin ini terjadi Jadi dia masih butuh waktu untuk mengumpulkan buah iblis Untuk menjadi yang terkuat Yami Aminomi bukan hanya menonaktifkan buah iblis lain Tapi juga dapat memakan buah iblis lain Dan berpindah menjadi kekuatannya Dan arti lain Yami Aminomi selain kegelapan adalah Yami Makan Enak Gimana menurut kalian? Tulis di komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!